Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Full One Piece chapter 1080 telah muncul di berbagai forum Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini Chapter kali ini berjudul Sang Pahlawan Angkatan Laut Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan di Pulau Bihif atau yang dikenal juga sebagai Pulau Bajaklau Seperti yang kita tahu, pulau tersebut merupakan tempat yang dijadikan markas oleh Bajaklau Kurohige sekarang ini Disana beberapa Bajaklau tengah membicarakan tentang seorang tahanan yang mencoba untuk kabur Setelah menampilkan percakapan dari para Bajaklau itu, diperlihatkan Kobe sedang melarikan diri bersama dengan para tahanan lain di Pulau Bihif Jadi, seorang tahanan yang dibicarakan oleh para Bajaklau tersebut sepertinya adalah Kobe Dalam kilas balik singkat, terungkap mengapa Kobe bisa melarikan diri dari penjara Pulau Bihif Ternyata, Perona telah datang ke sana Perona yang melihat Kobe sedang terkurung dalam sel tahanan memberikan penawaran Gadis itu akan membebaskan Kobe asal Kobe mau membantunya untuk membebaskan Gekomoria Yang saat ini sedang dikurung di penjara yang lebih dalam Perona memang sangat peduli kepada Gekomoria Bahkan saat tahu Gekomoria masih hidup, Perona segera pergi meninggalkan Pulau Kuraigana Agar dia bisa bertemu kembali dengan Moria Kobe yang mendengar penawaran dari Perona menerima hal tersebut Kobe bersedia dibebaskan oleh Perona dan akan mencoba untuk membebaskan Gekomoria juga Setelah kilas balik singkat itu usai, para Bajaklau yang sedang berada di Pulau Bihif Mencoba untuk menangkap Kobe Mereka berniat memberikannya kepada Cross Guild Sebab Cross Guild memberikan bontis senilai 5 bintang untuk kepala Kobe Nilai 1 bintang sama dengan peti harta karun Yang berisi harta setara 100 juta beri Itu artinya, Kobe yang memiliki bontis senilai 5 bintang Harga kepalanya sekitar 500 juta beri Cross Guild memang organisasi yang sangat menarik Mereka memberi harga kepala untuk para marinir Sehingga para marinir sekarang ini juga bisa merasakan hal yang sama dengan para Bajaklaut Yaitu Diburu Biasanya, bonti dari Cross Guild untuk kepala para Kapten Angkatan Laut Hanya senilai 1 bintang atau setara 100 juta beri Namun, bonti untuk Kobe cukup tinggi Jauh di atas para Kapten pada umumnya Itu karena Kobe memiliki reputasi yang bagus Jika Kobe saja diberi bonti 5 bintang atau senilai 500 juta beri Maka para angkatan laut kelas atas seperti para Admiral dan Fleet Admiral Pasti diberi bonti yang jauh lebih tinggi Garp yang merupakan pahlawan angkatan laut legendaris pun Pasti diberi bonti yang sangat tinggi juga Harga kepala mereka pasti bernilai miliaran beri Sekarang ini di Pulau Bihif, Kobe sedang melarikan diri Untuk menjadi umpan bagi para tahanan lain Upaya pelarian yang dilakukan oleh Kobe bersama para tahanan itu Membuat keadaan di Pulau Bihif menjadi cukup panas Sementara itu, beberapa Komandan Titan Bajak Laut Kurohigi yang sedang berada di sana Menonton dari Benteng Tangkorak yang terletak di tengah pulau Saat memperlihatkan para Komandan Titan itu Buah Iblis apa yang mereka konsumsi pun dikonfirmasi Di sana ada Avalopizarro yang memiliki kekuatan buah Iblis Shima Shimanumi Shima berarti pulau Yang artinya buah Iblis milik Avalopizarro berkekuatan pulau Buah Iblis itu memberinya kemampuan Untuk bisa mengendalikan keadaan pulau tempat dia berada Sekarang ini, Avalopizarro sedang menggambungkan dirinya Dengan lantai kayu dan dinding batu Dia membuat tangkorak besar yang berada di pulau tersebut Bergerak dan berbicara Kemampuan Avalopizarro benar-benar menarik Dan memiliki potensi yang mengerikan Walau keadaan di Pulau Bihif sedang cukup panas Akibat olah Kobe dan para tahanan Tapi Avalopizarro sepertinya tidak berniat untuk ikut campur Avalopizarro bilang dia tidak ingin menghancurkan kotak Karena Rocky Pot telah selesai diperbaiki Dari perkataan Avalopizarro Kita menjadi tahu bahwa Rocky Pot yang beberapa waktu lalu Merupakan tempat kejadian insiden besar Ternyata berada di Pulau Bihif Setelah memperlihatkan Avalopizarro Sekarang Vaskosyut yang ditampilkan Dikonfirmasi bahwa kekuatan Buah Iblis Vaskosyut adalah Gabu-gabu nomi Gabu berarti minuman keras Yang artinya, buah Iblis Vaskosyut berkekuatan minuman keras Vaskosyut bisa menciptakan gelembung Yang terbuat dari minuman keras Dan naik di atasnya untuk terbak Dari sana, dia berkata Dia sangat ingin membakar seluruh kota Kemudian, dia perlihatkan juga Ada Sanjuan Wolf yang sedang tidur Sanjuan Wolf dikonfirmasi Mengonsumsi buah Iblis Deka Deka Nomi Deka artinya membesar Sehingga kemampuan dari buah Iblis itu Adalah membuat Sanjuan Wolf Bisa memperbesar ukuran tubuhnya sendiri Skala pembesaran yang mampu dia lakukan Sangat luar biasa Karena Sanjuan Wolf dapat berubah Menjadi lebih besar dari raksasa pada umumnya Selain Avalopizarro, Vaskosyut, dan Sanjuan Wolf Di Pulau Bihif juga ada Sirius Sirius sedang berdiri di Tengkorak Bersama dengan Avalopizarro Usai menampilkan para komandan Titan itu Diperlihatkan kilas balik Kurohege dan Kobe Kurohege bilang Dia ingin menjadikan Pulau Bihif Sebagai suatu kerajaan yang diakui oleh dunia Dan Kurohege akan menjadi raja Dari kerajaan tersebut Maka dari itu, dia menculik Kobe Kurohege ingin membuat penawaran Dengan pemerintah dunia Yang mana jika permintaan Kurohege dikabulkan Maka Kobe akan dikembalikan Namun, Kobe berkata bahwa Pemerintah dunia pasti tak mau Bernegosiasi demi dirinya Karena Kobe adalah anggota pasukan SWORD Kuzan pun menjelaskan kepada Kurohege Bahwa pasukan SWORD sejatinya adalah Marinir yang secara resmi Mengundurkan diri dari angkatan laut Dan mengembalikan kode mereka Hal itu membuat SWORD bisa bergerak Dengan efisien Mereka dapat melakukan hal-hal Seperti menyerang Yonkou Tanpa persatujuan dari pemerintah dunia Karena mereka tidak terikat Pada rantai komando Angkatan laut juga tidak bertanggung jawab Atas para pasukan SWORD Dan mereka bisa diperhentikan kapanpun Artinya, anggota pasukan SWORD Memang tidak bisa dipakai Untuk negosiasi Meski begitu, Kurohege masih berpikir Bahwa dia tetap bisa menggunakan Kobe Untuk negosiasi Karena Kobe dianggap sebagai pahlawan Kembali ke masa sekarang Para anggota SWORD tiba di Pulau Biheve Untuk menolong Kobe Kemampuan dari beberapa anggotanya Diperlihatkan Hibari yang merupakan seorang komandan Memiliki kemampuan Untuk menembak Jitu Dia memakai senjata buatan Vegapunk Yang dapat mengubah peluru musuh menjadi bunga Ada juga Kuchaku Seorang laksamana muda Yang merupakan cucu dari Tsuru Kuchaku memiliki kekuatan buah iblis Muchi berarti cambuk Kemampuan dari buah iblis itu adalah Membuat Kuchaku Bisa memerintahkan apa saja yang dia cambuk Termasuk bangunan sekalipun Di sana juga adalah samana muda Yang bernama Prince Gross Dia memiliki kekuatan buah iblis Gunyo Gunyo Nomi Gunyo berarti tanah liat Sehingga kemampuan dari buah iblis tersebut Berkaitan dengan tanah liat Kuchaku menjebak para bajak laut Ketengah pulau Dengan memanfaatkan bangunan Yang telah dia kontrol Tak lama kemudian, ada kapal yang melayang di udara. Kapal tersebut adalah milik Garp. Di sana, terlihat Garp ditemani oleh Helmepo dan Tashigi. Garp pun melompat dari kapal menuju ke tengah pulau. Setelah itu, sang pahlawan legendaris angkatan laut tersebut melancarkan pukulan berlapis haki yang sangat kuat. Teknik pukulan Garp bernama Galaxy Impact. Serangan tersebut memiliki dampak yang luar biasa, yang membuat kota langsung hancur. Garp pun berkata, apa kalian tahu siapa yang kalian culi? Kobe adalah masa depan angkatan laut dan murid kesayanganku. Dari pukulan Garp tadi yang bernama Galaxy Impact, kita menjadi tahu bahwa teknik-teknik dari Garp bertema nama-nama luar angkasa. Karena biasanya, nama jurus seorang karakter One Piece pasti memiliki tema yang sejenis. Seperti halnya Luffy, yang memiliki nama teknik hewan dan senjata. Contohnya King Kong Gun, King Cobra, Elephant Gun, dan Red Hound. Nah, nama dari teknik Garp bertema luar angkasa. Seperti Galaxy Impact, Planet Impact, Star Impact, dan lain-lain. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1080. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torau Kun, Syambles.